Selandia Baru desak OPM bebaskan pilot susi air usai setahun di Sandera. Selandia Baru menyerukan pembebasan segera seorang warganya sekaligus pilot susi air, Philip Mehertens, yang sudah setahun di Sandera KKB pimpinan Egyanus Kogoya di Papua. Melalui pernyataan tertulis, Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peter menegaskan negaranya mendesak fraksi kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, itu untuk segera membebaskan Mehertens. Peter menuturkan pemerintah Selandia Baru terus berkoordinasi dan bekerjasama secara ekstensif dengan aparat di Indonesia untuk menjamin pembebasan Mehertens dengan selamat. Sementara itu, Jurubicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, TPNPB, Sebi Sambom, melalui rilis pada Senin 5 per 2, juga ikut menyerukan pembebasan segera Mehertens. Sambom mengingatkan faksi kelompoknya itu bahwa tidak ada dalam sejarah negara yang memperoleh kemerdekaan dengan menyanderah. Meski begitu, kelompok pimpinan Egyanus sampai saat ini belum merespons desakan terbaru dari Selandia Baru tersebut. Pemerintah Indonesia sendiri sejauh ini mengutamakan negosiasi melalui tokoh agama dan pemerintah setempat untuk membebaskan Mehertens. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens AKBP Bayu Suseno menegaskan proses negosiasi terhadap kelompok Egyanus masih terus dilakukan melalui pemerintah setempat. Ia menjelaskan upaya pembebasan masih terus dilakukan melalui cara-cara persuasif meskipun penyanderaan telah berlangsung selama hampir satu tahun. Mehertens diculik KKB pada tanggal 7 Februari tahun 2023 saat mendaratkan pesawatnya di daerah pegunungan terpencil di Nduga, Papua. Sejauh ini, KKB menuntut sejumlah permintaan termasuk mengupayakan perundingan Papua Merdeka. Jika pemerintah menolak, KKB mengancam akan menembak mati Mehertens. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia